Salam sigam dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 9 Maret 2022, berjudul Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Ayat intinya terdapat di dalam Yeheskel 36 ayat 27 Rohku akanku berikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya dengan menuruti perkataan membuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan agar Dia bisa membuat kita berjalan menurut ketetapannya adalah kita harus membuang segala kecenderungan bawaan, tidak membanjakan selera, dan memiliki karakter simetris, pikiran yang seimbang, dan melakukan pekerjaan sempurna bagi Tuhan. Kecenderungan bawaan tidak boleh mengendalikan kita. Kita tidak boleh membanjakan selera dan menuruti penggunaan hal-hal yang bukan untuk kebaikan kita. Hanya karena ingin memuaskan keinginan. Tidak juga untuk membuat tubuh kelaparan, dengan gagasan bahwa kita akan berpikir secara rohani dan agar Allah dimuliakan. Kita harus menggunakan kecerdasan yang Allah berikan agar kita boleh sempurna dalam tubuh, jiwa, roh, dan agar kita bisa memiliki karakter simetris, pikiran yang seimbang, dan melakukan pekerjaan sempurna bagi Tuhan. Kedua, persyaratan agar dia bisa membuat kita berjalan menurut ketetapannya adalah kita perlu berusaha meraih standar karakter yang menyerupai Kristus. Standar karakter yang diberikan dalam perjanjian lama sama dengan yang diberikan dalam perjanjian baru. Standar ini bukanlah hal yang tidak bisa kita capai. Dalam setiap perintah atau petunjuk yang Allah berikan, ada satu janji. Yang paling nyata, mendasari perintah itu. Allah telah membuat ketetapan bahwa kita bisa menjadi seperti dia, dan ia bisa mencapai ini bagi semua orang yang tidak mengedepankan kehendaknya atau menghalangi kasih karunianya. Ketiga, persyaratan agar dia bisa membuat kita berjalan menurut ketetapannya adalah kita harus mempelajari cara-caranya, bukan cara-cara manusia. Kita harus menuruti kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita harus berjalan di dalam jejak langkah Yesus, melakukan pekerjaannya sama seperti dia telah melakukan pekerjaan Bapaknya. Kita harus mempelajari cara-caranya, bukan cara-cara manusia. Kita harus menuruti kehendaknya, bukan kehendak kita. Berjalanlah dengan hati-hati. Jangan mendahului Kristus. Jangan melakukan sesuatu tanpa meminta nasihat pemimpinmu. Mintalah dalam doa yang rendah hati, dan engkau akan menerima. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Keempat, persyaratan agar dia bisa membuat kita berjalan menurut ketetapannya adalah masing-masing kita harus membuat pilihan dan keputusan bagi diri kita sendiri, entah akan menurut dan hidup, atau tidak menurut dan binasa. Kita sedang hidup di tengah hikmatnya penghakiman. Jiwa kita mestinya dipenuhi dengan rasa kagum, karena kita berada dalam hadirat Allah terus-menerus. Masing-masing harus membuat keputusan bagi dirinya sendiri, entah ia akan menurut dan hidup, atau tidak menurut dan binasa. Bagi mereka yang menurut, firman Allah adalah pohon kehidupan, firman keselamatan yang diterima sampai kepada kehidupan kekal. Kelima, persyaratan agar dia bisa membuat kita berjalan menurut ketetapannya adalah Iman kita harus diekspresikan dalam perkataan dan perbuatan dan harus punya tekad untuk maju ke depan mengikuti jejak langkah Kristus. Kita memperlihatkan iman kita kepada Allah dengan menuruti perintahnya. Iman selalu diekspresikan dalam perkataan dan perbuatan. Memperlihatkan hasil dalam bentuk perbuatan, karena itulah elemen yang penting dalam hidup. Kehidupan yang dibentuk oleh iman mengembangkan suatu tekad untuk maju ke depan mengikuti jejak langkah Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.